Intro Gelombang berdiri adalah gelombang yang amplit utuhnya bervariasi. Gelombang ini terbentuk sebagai hasil superposisi dari dua gelombang berjalan dengan amplit utuh dan frekuensi yang sama. Sebagai ilustrasi, berikut adalah bentuk dari gelombang berdiri pada tali dengan ujung bebas. Anggap saja pada tali tersebut terdapat beberapa titik. Titik ini bergerak naik turun secara vertikal. Namun, setiap titik dapat mencapai simpangan maksimum yang berbeda-beda. Inilah dimaksud dengan amplit utuh bervariasi. Secara matematis, simpangan dari titik dapat dihitung melalui persamaan Y sama dengan 2 akos kaik sin omega T. Nah, ilai 2 akos kaik ini menentukan besarnya simpangan maksimum yang dapat dicapai oleh titik tertentu. Secara visual, pada gelombang berdiri terdapat sejumlah simpul dan perut. Simpul adalah tempat ketentukan titik yang mempunyai amplit utuh minimal. Simpul pertama terletak 1.4 lambda dari ujung bebas. Simpul kedua terletak 3.4 lambda dari ujung bebas. Simpul ketiga terletak 5.4 lambda dari ujung bebas. Dan seterusnya. Nah, 1.4 lambda, 3.4 lambda, 5.4 lambda, dan seterusnya, membentuk keteraturan sebagai barisan. Secara matematis, X sama dengan 2n-1 digali seperempat lambda. Dimana X merupakan jarak simpul dari ujung bebas. N merupakan arti dari simpul, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lambda merupakan panjang gelombang berdiri. Sedangkan perut merupakan tempat ketentukan titik-titik yang mempunyai amplit utuh maksimum. Perut pertama terletak 0 lambda dari ujung bebas. Perut kedua terletak setengah lambda dari ujung bebas. Perut ketiga terletak lambda dari ujung bebas. Dan seterusnya. Nah, 0 per 2 lambda, setengah lambda, 2 per 2 lambda, dan seterusnya, membentuk keteraturan sebagai barisan. Secara matematis, X sama dengan m-1 digali seperempat lambda. Dimana X merupakan jarak perut dari ujung bebas. M merupakan arti dari perut, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lambda merupakan panjang gelombang berdiri. Sebagai kesimpulan, gelombang berdiri pada ujung bebas memiliki simpangan Y sama dengan 2A cos kx sin omega t. Lokasi simpul, X sama dengan 2N-1 digali seperempat lambda. Lokasi perut, X sama dengan m-1 digali seperempat lambda. Yup, semoga tutup hari hari ini dapat menghentikan gambaran mengenai gelombang berdiri pada ujung bebas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!